Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ya anak-anak Apa kabar anak-anak semuanya Baiklah Hari ini kita akan belajar Melakukan penjumlahan dan pengurangan Bilangan yang melibatkan Bilangan cacah sampai dengan 99 dalam kehidupan sehari-hari Nah Sebelumnya bapak jelaskan dulu Yaitu pengurangan adalah Mengurangi sejumlah angka Dari angka tertentu Sedangkan penjumlahan Merupakan operasi dasar Aritmatika yang menjumlahkan Dua buah bilangan Menjadi sebuah bilangan Nah disini bapak Mempunyai contoh Di papan tulis Coba anak-anak perhatikan Pada video bapak ini Contoh penjumlahan dan pengurangan Nah yang pertama yaitu Bapak akan melakukan contoh penjumlahan dulu Nah disini bapak mempunyai Lima ekor sapi Dan Dua ekor sapi Jadi Bapak ingin bertanya Berapakah jumlah Sapi bapak semuanya Jika lima ekor sapi Ditambahkan dua ekor sapi Nah ada yang bisa bantu Jawabnya Nah betul Jawabannya yaitu Tujuh ekor sapi Jadi Lima ditambah Dua sapi Lima sapi ditambah dua sapi Jadinya hasilnya Tujuh sapi Jadi bapak mempunyai Tujuh ekor sapi Nah selanjutnya Bapak akan memberikan contoh Pada papan tulis video ini Yaitu Pengurangan Nah selanjutnya Pengurangan yaitu Pada Contoh Video ini Bapak mempunyai Kelinci Yang jumlahnya yaitu Tujuh kelinci Nah selanjutnya Kelinci tersebut Bapak kurangi menjadi Empat kelinci Jadi berapakah sisa Kelinci yang bapak Miliki sekarang Anak-anak Ada yang bisa bantu Jawabnya Coba yang lain lagi Yang mau menjawab Nah Yaitu Jawabannya Yaitu Tujuh kelinci Dikurang empat kelinci Hasilnya Tiga kelinci Jadi Tujuh kelinci Dikurangi empat kelinci Maka hasilnya Tiga kelinci Jadi bapak mempunyai Berapa kelinci Anak-anak bapak Mempunyai kelinci Tinggal Nah betul Jadi bapak mempunyai Sisa Tiga kelinci Lagi Karena Awalnya Bapak mempunyai Tujuh kelinci Terus bapak Kurangi empat Jadi hasilnya Bapak memiliki Sisa tiga kelinci Di kebun Bapak lagi Nah selanjutnya Bapak mempunyai Contoh lagi Yaitu Contoh Soal cerita Di dalam kehidupan Kita Sehari-hari Misalnya Seorang pedagang Memiliki Apel lima kuintal Jika hari ini Terjual Dua kuintal Berapakah kuintal Lapel Yang tersisa Nah Di sini Bapak mau bertanya dulu Apakah ini Penjumlahan Atau pengurangan Anak-anak Sedangkan Pengurangan Yaitu Mengurangi Sejumlah angka Dari angka tertentu Nah di sini Jadi contoh soal Yang bapak Sampaikan tadi Itu tuh Apakah penjumlahan Atau pengurangan Nah Coba kita ulangi lagi Contoh soalnya Seorang pedagang Memiliki Apel lima kuintal Jika hari ini Terjual Dua kuintal Berapakah Kuintal apel Yang tersisa Pada pedagang tersebut Jadi Apelnya terjual Dua kuintal Yang dia miliki Sebelumnya Lima kuintal Terjual Dua kuintal Jadi berapa Sisanya lagi Nah betul Jadi Lima kuintal Dikurang Dua kuintal Jadi hasilnya Tiga kuintal Maka Apel Seorang pedagang tersebut Yang tersisa Yaitu Tiga kuintal Nah selanjutnya Bapak mempunyai Contoh lagi Yaitu Dalam kehidupan Kita sehari-hari Apakah Anak bapak Pernah membeli jeruk Di pasar Nah pasti pernah Pasti ada yang pernah Membeli jeruk Di pasar Nah disini Bapak mempunyai contoh Soal cerita lagi Yaitu Seorang bapak budi Membeli jeruk Di toko A Sebanyak Dua kilogram Dan membeli Di toko B Sebanyak Empat kilogram Jadi berapakah Kilogram jeruk Yang dimiliki Bapak budi tersebut Nah dari contoh Soal seperti ini Apakah sama Dengan contoh Soal sebelumnya Yang menjual Lapel Tadi yang bapak Sebutkan Nah Dari yang sebelumnya Disini mempunyai contoh Yang berbeda Yaitu Disini Apakah contohnya Ini penjumlahan Atau pengurangan Anak-anak Nah sebelumnya Nah sebelumnya Contoh soal kita Yaitu Pengurangan Yang mana Lima dikurang dua Dari contoh soal sebelumnya Dan sekarang ini Kita mempunyai contoh soal lagi Yaitu Bapak budi Membeli jeruk Di toko A Dua kilogram Dan membeli Di toko B Empat kilogram Maka apabila kita gabungkan Antara Tokoh A Dan tokoh B Berapa yang dimiliki Jeruk Oleh bapak budi tersebut Nah Ada yang bisa bantu jawabnya Nah Coba Yang mau Menjawab Apakah ini Contoh soalnya Pengurangan Pembagian Atau Perkalian Maupun penjumlahan Nah Betul Yaitu Contoh soal Yang terakhir ini Yaitu Mengandung Penjumlahan Jadi Contoh soalnya Kenapa dikatakan Penjumlahan Karena Bapak budi Membeli Jeruk Itu Dari toko A Dan ke toko B Lagi Maka Bapak budi Belanja Dari toko A Dua kilogram Dan membeli Lagi Jeruk Di toko B Empat kilogram Maka Bapak budi Menyatukan Keduanya Antara Jeruk Yang dari toko A Dan toko B Maka Jumlahnya Yaitu 6 kilogram Jeruk Yang dimiliki Oleh Bapak budi Tersebut Jadi Bapak budi Mempunyai 6 kilogram Jeruk Yang Dia beli Dari toko A Dan toko B Nah Begitulah Pembelajaran kita Pada pagi hari ini Semoga kalian dapat memahami Dan belajar Di rumah Untuk Dapat Memperlancar Dan memperkuat Ilmunya Ilmunya Dan Begitulah Anak-anak Pembelajaran kita Pada pagi hari ini Dan untuk yang bertanya Silahkan Yang bertanya Di Di pertemuan selanjutnya Apakah Yang mau bertanya Silahkan bertanya Di pertemuan selanjutnya Nah Begitulah Anak-anak Pembelajaran kita Pada pagi hari ini Terima kasih Yang sudah hadir Pada Pagi hari ini Dan yang buat Yang tidak hadir Pada hari ini Untuk besoknya Silahkan bertanya Kepada temanya Yang hadir Di hari sebelumnya Oke Anak-anak Terima kasih Bapak sudah Dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh